Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya kembali lagi bersama saya Aseh Ngawi Nah teman-teman di video kali ini saya sedang makan malam ya Nah Alhamdulillah Puji syukur ya pokoknya senang banget Dipilihkan nasi bungkus lagi buat makan malam Alhamdulillah dapat majikan yang baik hati Ya teman-teman ini menu makannya ada sayuran brokoli Tumis sawi dan juga ayam ya tapi ini ayamnya di bumbu kari Sebenarnya saya itu enggak suka yang namanya kari-kari ya teman-teman Saya itu lebih suka dengan ayam goreng ataupun ayam panggang seperti itu kesukaan saya Nah akan tetapi sudah dibelikan ya Diterima saja Ya sebelum makan mari berdoa dulu Nah sudah ayo siapkan makanan kalian juga Mari makan bersama dengan saya Alhamdulillah Alhamdulillah Nikmat banget teman-teman ya Saya bertahan dengan majikan yang India itu 4 tahun Saya disana itu teman-teman Makan itu seadanya ya Saya dulu pernah ya berpikir Kalau ngikut dengan majikan India itu Pasti makannya enak-enak Akan tetapi setelah saya masuk ke rumah majikan Dan bekerja sama dengan majikan Ternyata Ya yang namanya kita enggak tahu ya Belum ada pengalaman kerja Mengikut dengan majikan India Jadinya Saya kuat enggak kuat ya Betah enggak betah ya Harus bertahan karena Prinsip saya Kalau saya sudah masuk ke rumah majikan Saya harus finish kontrak Ya Gini teman-teman Sebenarnya di majikan yang kemarin itu ya Majikan yang India itu ya Saya itu disana itu sebenarnya Kalau ada kekurangan makanan itu Memang saya sering beli sendiri Ya Memangnya begitu Terus Ini setelah Belakangan ini Majikan saya mau pulang ke India ya Majikan itu Seakan-akan royal sama saya Ya Kita itu makannya bebas Ibaratkan kita sering makan di luar Sering pesen McDonald ya Kayak gitu Medi Atau Subway Atau Kita itu pokoknya sering makan di luar lah Seperti itu Ya Sebelumnya itu enggak pernah sama sekali Teman-teman ya Saya itu bertahan disana Selama 4 tahun Dengan adanya kesabaran ya Alhamdulillah berbuah manis Saat ini Saya mendapatkan majikan yang lebih baik Dan saya berharap ya Saya berharap semoga Di majikan yang ini Saya bisa finish kontrak Syukur-syukur Kalau Bisa nambah kontrak lagi ya Karena Yang namanya kita Masih Hidup ya teman-teman Kita masih muda Ya Kita bekerja di luar negeri Itu enggak mudah Ya Apalagi saat ini Masih Masa-masa pandemi Kalau kita Pulang ke Indonesia Itu bisa saja Gampang Akan tetapi Kalau kita mau proses lagi Balik ke luar negeri Itu yang Susah Yang sulit Ya Kita bisa pulang ke Indonesia Ya Ya Kalau kita sudah punya tabungan Itu mah Enggak apa Enggak jadi masalah Yang jadi masalah itu Kalau kita pulang ke Indonesia Terus Kita enggak punya tabungan Kita enggak punya modal Terus kita di Indonesia Mau kerja apa Coba Apalagi saat ini Di Indonesia Juga Susah Cari kerjaan Ya Mengelamar kerja Kesana Mengelamar kerja Kesana Kerjaannya pun Berat ya Tapi gajinya rendah Ibaratkan Seperti itu Ya Kalau Buat teman-teman Semuanya Ya Saya sarankan Disini Saya menyarankan Ya Itu Kalau Kalian setuju Ya Ada baiknya Kalau kalian Sudah habis kontrak Seumpama majikan Enggak mau Bekerja lagi Atau Enggak mau Mempekerjakan Kalian Ya Kalian itu bisa Minta Transfer Ya Seperti itu Disini Kalian harus Minta Yang namanya Release Paper Dari Sang Majikan Ya Teman-teman Agar Nanti Itu Prosesnya Itu Berjalan Dengan Lancar Seperti Halnya Saya Sendiri Ya Disini Saya Minta Release Paper Dari Sang Majikan Dan Saya pun Juga Minta Semua Persaratan Yang Diajukan Oleh Pihak Agency Alhamdulillah Semuanya Berjalan Dengan Lancar Ya Dan Alhamdulillah Akhirnya Saya Mendapatkan Majikan Yang Seperti Yang Saya Inginkan Ya Disini Saya Juga Bisa Sholat Teman-teman Ada Tempatnya Untuk Sholat Ya Alhamdulillah Puji Syukur Pokoknya Saya Tersyukur Banget Semoga Ya Buat Teman-teman Semuanya Yang Ingin Bekerja Keluar Negeri Ya Toh itu Ke Singapur Ke Hongkong Ataupun Ke Taiwan Kalian Harus Benar-benar Niatkan Dengan Matem-matem Ya Persiapkan Mental Alian Yang namanya Kerja Keluar Negeri Jauh Dari Keluarga Itu Memanglah Sangat Berat Untuk Meninggalkan Keluarga Ya Apalagi Kalau Baru Pertama Kali Kerja Keluar Negeri Itu Pasti Yang Ada Nanti Setelah Sesampainya Kalian Di Luar Negeri Itu Yang Ada Pasti Rasa Tidak 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 Kerasan Itu Pasti Karena Baru Pertama Kali Ya Akan Tetapi Kalau Sudah Lama Seperti Saya Ini Sudah Biasa Ya Yang Namanya Berjauhan Dengan Keluarga Berjauhan Dengan Anak Itu Sudah Biasa Ya Akan Tetapi Semua Itu Juga Ada Batas Nya Nanti Insya Allah Kalau Ini Di Kontrak Yang Baru Ini Sudah Habis Insya Allah Saya Mau Pulang Ke Indonesia Untuk Selamanya Ya Semoga Saja Diberikan Kelancaran Ya Seperti Itu Dan Disini Saya Juga Mendoakan Buat Teman Teman Saya Semuanya Yang Ingin Bekerja Ke Sinapur Ya Semoga Diberikan Kelancaran Dalam Segala Urusan Kalian Mendapatkan Majikan Yang Baik Semoga Bisa Pulang Ke Indonesia Membawa Kesuksesan Amin Ya Karena Yang Namanya Keluarga Itu Pasti Mengharapkan Kita Pulang Ke Indonesia Itu Membawa Kesuksesan Ya Seperti Itu Teman Teman Buat Kalian Semuanya Pokoknya Tetap Semangat Berbanyak Berdoa Ya Terus Saat Ini Singapur Masih Ditutup Ya Teman Teman Jadi Kalian Harus Ini Ya Kalau Menurut Saya Jangan Proses Dulu Jangan Masuk Ke PT Dulu Ya Karena Saat Ini Singapur Masih Ditutup Ya Sudah Teman Teman Saya Akhiri Sampai Disini Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai